Menjelang akhir tahun, sepertinya menarik untuk menyedorkan ke kalian salah satu film yang penuh dengan pesan tersembunyi yang dikemas dalam bentuk animasi yang tanpa sengaja Setelah saya perhatikan, sudah ada beberapa diantaranya yang kita buat pembahasannya Maka dengan ini kita sebut saja dengan edisi maraton animasi Pixar Disney Dan sekarang waktunya kita berjumpa dengan robot bersih-bersih Langsung saja, ke Malaysia, beli tali, jauh ya Ini dia, Wall-E Universe, here we go again Welcome to Reward Film rilisan tahun 2008 ini mengambil latar waktu masa depan ketika manusia sudah tidak lagi tinggal di bumi Plot sesimpel itu, tapi berjalannya cukup unik, menarik, dan penuh dengan moral value Tidak salah, ratingnya sangat tinggi di Rotten Tomatoes dan juga di IMDB Disutradarai oleh Andrew Stanton Menampilkan dua robot yang terlibat petualangan menarik yaitu Wall-E dan Eve Pas banget, jadi renungan di akhir tahun Dimana bumi sedang kritis-kritisnya dengan masalah sampah Sebelum kita mulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu Buat kalian yang belum pernah menyaksikan film animasi yang satu ini Pada tahun 2105 Masehi Komsumerisme yang merajalela dan kesadaran manusia terhadap lingkungan semakin terdegradasi Telah mengubah bumi menjadi gurun yang dipenuhi dengan sampah Dimana pada saat itu manusia sudah tidak lagi menghuni bumi Semua manusia telah dievakuasi oleh perusahaan besar yang bernama Buy and Large atau BNL Di garis bintang raksasa BNL hanya meninggalkan sebuah robot yang bernama Wall-E Waste Allocation Loadlifter Earth Class Atau robot pengangkut beban alokasi sampah Yang bertugas untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bumi Hingga pada tahun 2775 Masehi Hanya menyisakan satu robot Wall-E yang masih tetap beroperasi Aktivitas kesarian Wall-E ini adalah memilih dan memungut sampah Kemudian dijadikan satu dengan mengkompresinya lalu dikumpulkan di sebuah tempat yang telah ditentukan Dan itu terus-menerus dia lakukan sampai pada tahun 2805 Masehi Wall-E juga memiliki sahabat seekor kecoa yang bernama Hall Yang masih bertahan hidup di bumi Dalam perjalanan pulang, seusai melakukan tugasnya Tayangan iklan promosi BNL yang masih aktif terlihat di layar kaca raksasa Iklan yang dibuat tujuh abad yang lalu tersebut Menjelaskan bahwa manusia sudah tidak lagi bisa tinggal di bumi Ditampung di pesawat raksasa milik BNL yang bernama Axiom Yang letaknya jauh dari bumi Di Axiom, manusia dilayani oleh robot-robot super canggih Yang memanjakan mereka di mana mereka tidak perlu lagi capek-capek jalan Karena telah disediakan sebuah kursi khusus hover chair Yang bisa membawa mereka kemana saja Sebuah tempat yang tentu saja diidam-idamkan oleh kaum rebahan bukan? Mereka tinggal makan dan minum serta menikmati hiburan yang disediakan oleh Kapten Axiom Wall-E sendiri tinggal di sebuah kendaraan sampah rongsokan milik BNL yang memang diperuntukkan untuk semua Wall-E Di rumahnya ini, Wall-E mengoleksi barang-barang yang dianggapnya bisa berguna untuk kelangsungan hidupnya Seperti korek api dan lain sebagainya Rumahnya juga dilengkapi dengan hiburan seperti iPod dan TV Wall-E sendiri menyukai tayangan musik dan dance Lewat sebuah salinan video yang berjudul Hello Dolly Wall-E yang tadinya membawa serta Hal Kemudian mencoba mengeluarkannya dan memerintahkannya masuk ke dalam rumah Ketika badai segera datang Kebetulan dia juga butuh beristirahat setelah seharian membersihkan sampah Robot bisa lelah juga ternyata ya Tubuh Wall-E ini menggunakan sistem solar charge Yang membuatnya pada saat terbangun di pagi hari Wall-E membutuhkan tambahan daya melalui paparan sinar matahari Agar bisa kembali melaksanakan tugasnya Di saat siap-siap berangkat, Wall-E tidak sengaja menginjak Hal Namun rupanya Hal tidak mengalami cedera sedikit pun Dan ini menandakan meskipun dia adalah seekor makhluk kecil Namun memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh Wall-E pun melanjutkan perjalanannya Dan sesampainya di tempat pembuangan sampah Dia menemukan kotak besi yang didalamnya terdapat Bibit tumbuhan yang baru saja tumbuh Sesuatu yang sudah lama tidak ditemukan di bumi Wall-E pun memasukkannya ke ruang penyimpanan miliknya Dan membawanya pulang Setibanya di rumah, dia melihat sebuah cahaya merah Yang menarik perhatiannya Karena penasaran, Wall-E mengikuti sinar merah tersebut Yang adalah sinar yang dikeluarkan oleh Sebuah anak pesawat milik Axiom Yang membawa robot probe atau penilai vegetasi luar angkasa Pesawat tidak berawak itu ditugaskan untuk mendaratkan Satu probe droid yang bertugas untuk mencari jejak kehidupan Di sebuah planet yang salah satunya adalah didaratkan di bumi Probe droid yang mendarat di bumi ini Bernama Eve Wall-E malah melihat Eve sebagai sosok robot feminin Hingga membuatnya tertarik Sambil mencoba mencari tahu tujuan Eve datang ke bumi Dengan mengikuti Eve Terus-menerus yang terlihat mencari sesuatu ditumpukan sampah Tanpa sengaja, keberadaan Wall-E malah terendus oleh Eve Yang dengan sigap menembakinya dengan senjata yang mampu menghancurkan besi logam Untungnya, Wall-E selamat Karena tertarik dan penasaran, Wall-E terus mengikuti Eve Yang terus sibuk mendiagnosis dan memindai benda-benda yang ada di sekitarnya Dimana dia tidak menemukan hasil Hal, si kecoa malah memutuskan pergi mendekati Eve Eve yang melihatnya akhirnya mengurungkan niatnya untuk menembak Karena dianggap bukan ancaman Eve pun meminta Hal untuk naik ke tangannya Lalu menggelitiki tubuh Eve Membuat Wall-E yang melihatnya tanpa sengaja malah tertawa Dan membuat Eve pun menembakinya berkali-kali Eve lalu menodongnya sambil mempertanyakan identitas Wall-E Namun Wall-E tidak menjawab sama sekali Sementara Hal membelanya dengan merangkak ke tangannya Karena hasil pemindaian menganggap Wall-E bukan ancaman Maka Eve pun pergi melanjutkan misinya Tanpa mempedulikan Wall-E sedikitpun Hingga malam pun tiba Eve yang sedang beristirahat terus didekati oleh Wall-E Keesokan paginya Wall-E rupanya membuat sebuah hadiah untuk Eve Namun sayangnya Eve malah tidak tertarik sama sekali Setelah seharian gagal mendapatkan apa yang dicarinya Eve pun melampiaskan kekesalannya Wall-E pada akhirnya memberanikan diri untuk menghiburnya Mereka berdua pun mulai berkenalan Karena tiba-tiba badai pasir datang Wall-E akhirnya memutuskan membawa Eve ke rumahnya Sesampainya di sana Wall-E berusaha untuk memberikan berbagai macam hiburan untuk Eve Seperti mainan yang dikumpulkannya Dan menunjukkan kopian video favoritnya yaitu Hello Dolly Sambil mengajak Eve untuk mengikuti tarian di video tersebut Eve malah tanpa sengaja membuat Wall-E terhempas Hingga mata kanannya rusak Untung saja Wall-E punya mata cadangan Wall-E mencoba memegang tangannya Seperti yang terlihat di video Yang mana ini tandanya Wall-E sedang menunjukkan rasa cintanya Sayangnya Eve tidak mengerti dan tidak membalasnya Apalagi karena dia merasa terganggu oleh nyala api dari korek api koleksian Wall-E Lagi-lagi Wall-E mencari cara untuk membuat Eve senang Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memperlihatkan bibit tanaman Yang baru saja didapatnya Eve yang melihat bibit tanaman tersebut Tiba-tiba melakukan pemindaian dan memasukkan tanaman tersebut dalam ruang penyimpanannya Lalu mengalihkan sistemnya ke mode standby Wall-E yang kaget melihat Eve tidak bergerak sama sekali mencoba menyadarkannya Dengan membawanya ke bawah sinar matahari Namun hasilnya nihil Hari demi hari dilalui oleh Wall-E Sementara Eve terus tidak bergerak Dan dalam mode non-aktif Bahkan ketika Eve kehujanan Wall-E berusaha melindunginya Meski dirinya sendiri harus terkena petir Segala upaya telah dilakukan oleh Wall-E untuk melindungi Eve Hingga akhirnya pesawat yang sebelumnya membawa Eve Kembali datang untuk menjemputnya Yang dinyatakan berhasil menyelesaikan tugasnya Ternyata selama dalam mode standby Eve telah mengirimkan sinyal untuk menjemputnya Wall-E yang tidak rela berpisah dengan Eve Memutuskan untuk naik juga ke pesawat tidak berawak tersebut Dan meminta hal untuk tetap tinggal di bumi Sialnya Wall-E malah terjebak di luar pesawat Setelah tiba-tiba pesawat tersebut lepas landas dan terbang ke luar angkasa Wall-E yang berpegangan di tangga pesawat Dibuat takjub dengan pemandangan luar angkasa Sesuatu yang selama ini belum pernah dilihatnya Ternyata pesawat itu membawa Wall-E dan Eve ke aksium Sesampainya di sana Eve dan yang lainnya Dieksekusi oleh robot pembersi yang bernama MO Dan teman-temannya Wall-E yang juga ikut diperiksa oleh MO Tiba-tiba terdiagnosis sebagai benda asing Dan membuat MO mengaktifkan lampu emergensinya Membuat robot pendeteksi yang didampingi oleh robot keamanan pun datang Wall-E yang malah usil Membuat MO kesal Ditambah lagi tubuhnya Wall-E ini kotornya minta ampun Robot pendeteksi yang bernama Go4 Lalu mendeteksi sesuatu dari tubuh Eve Yang membuatnya dievakuasi menggunakan robot pengangkut berbentuk kereta Yaitu MVRA Sementara MO terus disibukan membersihkan bekas kaki Wall-E Wall-E yang mengikuti Eve Akhirnya melihat manusia yang ternyata kini telah berbeda Dengan apa yang dilihatnya terakhir kali 700 tahun yang lalu Dimana semua manusia kini telah berubah menjadi gendut Akibat terlalu dimanjakan oleh robot Makan dan minum seenaknya dimana para robot Siap sedia untuk melayani mereka Bahkan manusia yang menghuni aksium Tidak tahu memanfaatkan kakinya yang sebenarnya Mereka tahunya hover chair Atau kursi melayang otomatis lah Yang membawa mereka kemana-mana Bahkan untuk mengembudikan kapal Semuanya diserahkan kepada autopilot Yang diberi nama auto Dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh kapten aksium Yang bernama kapten Bimekria Adalah membuat pengumuman pagi di setiap hari Serta mengecek ulang status kapal dengan auto Seorang pria yang bernama John Malah terjatuh dari kursinya Setelah mengira Wall-E adalah robot pelayan Wall-E pun menolongnya untuk kembali naik ke kursi Lalu berkenalan Setelah itu Wall-E kembali mengejar Eve Hingga berhasil menemukannya Wall-E juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Mary Rupanya Eve dibawa oleh MVRA Untuk menghadap ke auto Robot yang mengemudikan pesawat Setelah memindai Eve Go4 pun diperintahkan untuk membangunkan kapten Bimekria Yang adalah kapten keenam dari pesawat aksium Yang mulai bertugas pada tahun 2775 Kapten pertama dulunya masih bertubuh kurus Hingga kini digantikan oleh kapten Bimekria Yang bertubuh sangat gendut Kapten pun menuju ruang kontrol Untuk menemui auto dan memeriksa keadaan pesawat Wall-E yang bersembunyi di sana Mengawasi apa yang dilakukan oleh kapten Bimekria Auto lalu melaporkan bahwa Eve telah kembali Dan membawa hasil Lalu kembali mengaktifkan sistem Eve Kapten Bimekria yang mengaktifkan tombol makanan Kemudian membuka data BNL Di mana CEO BNL memberikan selamat kepada kapten Bimekria Yang telah berhasil membawa bukti kehidupan dari bumi Kapten Bimekria lalu diinstruksikan Untuk menjalankan operasi tinggal kembali Atau operasi rekolonisasi Di mana Wall-E tanpa sengaja Malah menemukan buku panduan manualnya Akhirnya kapten Bimekria yang belum sama sekali mengenal bumi Mempelajari buku panduan manual tersebut Dan bodohnya Kapten Bimekria malah mencoba memanggil buku tersebut dengan nama manual Dan memerintahkannya untuk beraksi Dasar pemalas Untung saja ada auto yang membantunya untuk membukakan buku tersebut Hingga kapten Bimekria pun bisa membacanya Sementara Eve terkejut melihat Wall-E ada di pesawat tersebut Belum sempat mereka berbincang-bincang Eve lalu diakuisisi dan menemukan Ternyata bibit tanaman yang dibawanya hilang Eve malah berasumsi kalau Wall-E yang mengambilnya Meski dia tidak pernah melihat Wall-E melakukan hal tersebut Karena tidak dapat menemukan tanaman itu Auto melaporkan kepada kapten bahwa Eve mengalami kerusakan memori Lalu memerintahkan Gofor untuk membawa Eve ke ruang perbaikan Kapten Bimekria malah tanpa sengaja melihat Wall-E Lalu bersalaman dengannya Yang malah membuat tangan si kapten kotor Wall-E pun dibawa ke ruang perbaikan Sementara kapten Bimekria memeriksa tanah kotoran yang dibawa oleh Wall-E Dari hasil pemeriksaannya Akhirnya Bimekria mempelajari sedikit demi sedikit Mengenai kehidupan di bumi Yang belum pernah sama sekali dilihatnya Sementara itu Wall-E dan Eve tiba di ruang perbaikan Eve dilengkapi dengan sepatu bot merah Yang digunakan untuk menonaktifkannya Dengan menekan sebuah tombol Dia dibawa ke sebuah ruangan di balik layar tembus pandang Dimana Wall-E ditempatkan di dalam sel Lengan meriam ion Eve akhirnya dilepaskan Dan dia pun dibersihkan Wall-E malah salah menafsirkan apa yang dilihatnya Yang malah percaya kalau Eve sedang disiksa Wall-E akhirnya membuat kekacauan Dimana dirinya tanpa sengaja menekan tombol nonaktif Eve yang malah melepaskan semua robot yang dikurung Semua robot yang berhasil lepas dari ruangan perbaikan pun Berterima kasih kepada Wall-E dan menganggapnya sebagai pahlawan mereka Wall-E dan Eve malah dideteksi sebagai robot jahat oleh robot keamanan Sehingga akhirnya mereka berdua dikejar untuk ditangkap Eve pun berusaha menyelamatkan Wall-E dan membawanya menuju ke anak pesawat Agar Wall-E bisa kembali ke bumi Rupanya Wall-E tidak mau pergi jika Eve tidak ikut bersamanya Tiba-tiba Gofford datang yang membuat mereka segera bersembunyi Ketahuanlah kalau ternyata yang mengambil bibit tanaman dari ruang penyimpanan Eve Adalah Gofford yang bermaksud untuk membuang tanaman tersebut Dan meledakkannya di luar angkasa Wall-E yang bermaksud mengambil bibit tanaman yang sebenarnya itu adalah miliknya Akhirnya ikut terbang dengan pesawat yang akan meledak tersebut Melihat Wall-E dalam bahaya Eve pun mengejarnya Dan ketika pesawat meledak Wall-E berhasil menemukan tabung gas Yang membuat dirinya selamat dan membawanya kembali mendekati aksium Eve tentu saja senang melihat Wall-E yang berhasil mendapatkan tanaman tersebut Dan kembali menyimpannya Eve lalu mencium Wall-E dan mereka berdua pun menari bersama Dengan disaksikan oleh John dan Mary yang mengenali Wall-E Wall-E dan Eve kemudian kembali ke aksium Dan berupaya untuk mencari jalan agar bisa menemui Kapten Mekria Eve memutuskan untuk pergi sendiri dan menyuruh Wall-E untuk bersembunyi Akhirnya Eve berhasil menemui Kapten dan memberikannya bibit tanaman tersebut Membuat Kapten Mekria senang bukan main Karena mereka akan segera kembali ke bumi Lalu segera mengaktifkan rekaman video dari Eve Dimana terlihat momen ketika Eve berada di bumi Kapten Mekria malah terkejut Karena yang telah dilihat oleh Eve Tidak sama dengan bumi yang dipelajarinya dari video Dimana bumi masih ditumbuhi oleh rumput hijau Di bawah langit cerah yang biru Mekria juga melihat video di rumah Wall-E Dimana manusia menggunakan kakinya untuk menari Sehingga dengan refleks dia mulai mencoba menggerakkan jari kakinya Mengikuti irama lagu Hati Eve juga tersentuh ketika melihat rekaman Wall-E yang ternyata menjaga dirinya Ketika tubuhnya dalam mode standby Tiba-tiba, Auto malah bete dengan Kapten Mekria yang berencana pulang ke bumi Lalu memaksa Kapten untuk menyerahkan bibit tanaman Sambil memperlihatkan video Shelby Fortright yang menyatakan bahwa Bumi masih sekarat dan tidak layak untuk ditinggali Serta memerintahkan Auto untuk menjadi pilot otomatis total Sejenak harapan Mekria untuk pulang pun Sirna sampai dia menyadari jika video yang ditunjukkan oleh Auto Adalah video 700 tahun yang lalu Auto terus memaksanya agar tidak kembali ke bumi Tiba-tiba, Gofor datang merebut bibit tanaman itu Lalu melemparnya ke ruang pembuangan Untung saja ada Wall-E yang menyelamatkan tanaman tersebut Namun sialnya, Auto malah merusak tubuh Wall-E Dan menonaktifkan Eve Lalu membuangnya ke tempat pembuangan Sementara, Kapten Mekria dikurung di kamarnya Tanpa sengaja, Eve malah kembali aktif Lalu mencoba untuk menyelamatkan Wall-E yang akan dibuang ke luar angkasa Untung saja, MO datang yang mengikuti jejak kotoran Wall-E Dan berhasil menghalangi pintu agar tidak tertutup Sehingga Eve yang memegangi Wall-E yang sekarat pun Bisa berpegangan pada tubuh MO Sehingga mereka bertiga selamat Wall-E pun berterima kasih kepada MO Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh Eve Untuk memperbaiki Wall-E Malah tidak membuahkan hasil Wall-E kemudian menunjukkan bibit tanaman Dan sebuah korek api Serta memberikan kode kepada Eve Bahwa alat cadangannya ada di rumahnya Di bumi Mendengarkan hal tersebut, Eve lalu membawa Wall-E dan MO Namun sayangnya mereka kembali terdeteksi oleh robot keamanan Yang menghadang mereka Kapten McCrea yang terkurung akhirnya menemukan akal Untuk mengirimkan videonya ke seluruh penjuru kapal Bahwa dirinya telah dikurung di kamarnya Dan memerintahkan Eve dan Wall-E Untuk membawa tanamannya ke dek utama Dan mengaktifkannya di detektor hollow Atau detektor inkubasi secepatnya Setelah itu, Kapten McCrea menghubungi auto Dan membohonginya bahwa dirinya telah berhasil menemukan bibit tanaman tersebut Kapten pun berhasil membuat auto terpancing Dan membawanya ikut menuju ke ruang kontrol Karena tidak terkendali Kapten tanpa sengaja menendang Go4 Yang menyebabkan Go4 hancur Sementara itu, Eve, Wall-E dan teman-temannya Berhasil menghancurkan semua robot keamanan yang menghadangnya Kembali ke Kapten McCrea Yang akhirnya berhasil menekan tombol untuk pulang ke bumi Dimana seluruh penumpang dievakuasi dan berkumpul di lobi utama Sialnya, Kapten McCrea malah terlempar ke lantai Dan kemudi auto pun berputar Menyebabkan aksium miring Sehingga Eve dan Wall-E yang berniat menyimpan bibit tanaman di detektor holo Malah membuatnya terjatuh Seluruh penumpang juga ikut terjatuh Sementara John dan Mary yang berpegangan tangan Berhasil menyelamatkan anak-anak yang terjatuh Eve yang sedang mencari bibit tanaman juga berhasil menyelamatkan Orang-orang yang hampir terkena reruntuhan besi Auto mencoba menutup detektor holo Namun, Wall-E dengan sekuat tenaga menahannya Dan pelan-pelan mulai membukanya Auto lalu mencoba untuk menganjurkan Wall-E dengan membanting detektor holo di atasnya Yang pada akhirnya hampir meremukkannya Eve yang disibukan dengan aksi penyelamatan seluruh penghuni kapal Malah hanya bisa menyaksikan usaha Wall-E Sementara Kapten McCrea Akhirnya berhasil menggunakan kakinya untuk berjalan Lalu membebas tugaskan kemudi auto Menjadi kemudi manual Kapal pun kembali normal Dan seluruh penghuni akhirnya bisa menggunakan fungsi kakinya kembali Lalu bekerja sama mengembalikan bibit tanaman kepada Eve Dan dengan cepat, Eve menyimpannya di detektor holo Wall-E akhirnya Lepas dari himpitan detektor holo dan aksioma pun Akhirnya mendeteksi tujuannya Yaitu planet bumi Dengan kecepatan penuh Aksioma akhirnya berhasil melesat ke arah tujuannya tersebut Mereka pun mendarat di bumi Disaksikan oleh Hall Yang sebelumnya ditinggal oleh Wall-E Dengan segera Eve membawa Wall-E menuju rumahnya Dimana Hall telah menunggunya Hingga akhirnya Eve berhasil memperbaiki Wall-E Sayangnya Wall-E malah kehilangan ingatannya Eve lalu berusaha mengembalikan ingatan Wall-E Dengan menekan tombol play di tubuhnya Dan memegang tangannya Lalu kemudian mencium Wall-E Upaya tersebut pun berhasil Membuat Wall-E terkejut Setelah mendapati Eve memegang tangannya Mereka berdua pun kembali berciuman Akhirnya di tahun-tahun berikutnya Manusia kembali berhasil memulai kehidupan di bumi Yang telah ditumbuhi dengan tanaman berkat bantuan Eve Wall-E dan teman-temannya Film ini membawa pesan tentang bagaimana kita harus bersikap baik terhadap planet kita ini Dan memperlihatkan kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Kita bahkan diberikan gambaran bagaimana kita Jika beneran nantinya Robotlah yang akan menjadi pelayan manusia Dimana tidak ada lagi pekerjaan yang tersisa untuk manusia Kecuali makan, minum, dan tidur Sampai-sampai membuat kita malah benar-benar lupa akan fungsi panca indera kita Sudahlah kita mengomentari visual animasinya yang memang begitu gemilang Disajikan oleh Andrew Stanton bersama dengan Pixar Sekarang ayo kita tunjukkan beberapa easter eggs yang ditebar dalam film ini Pertama, seperti biasa Setiap film animasi Pixar selalu ada The Pizza Planet Truck Yang dimulai dari Toy Story Yang nanti akan kita rewatch juga Di Ratatouille juga kita sudah pernah tunjukkan Dan sekarang ada di film Wall-E Yang bisa kita lihat ketika Eve sedang mendeteksi kehidupan di bumi Kita juga bisa melihat Scooter yang digunakan oleh Chef Skinner Dalam film Ratatouille Juga ada Rex Dari Toy Story yang terselip di antara dua peon bowling Dan ini adalah easter eggs yang tersulit untuk ditemukan Film ini juga menampilkan referensi dari Trilogy Cars Yaitu penampakan logo Leakless Yang juga terlihat dalam film ini Jangan sampai terlewatkan karena ada penampilan Luxo Yaitu lampu yang ada dalam kredit title Pixar Kita juga bisa menemukan obor patung Liberty Yang menandakan mungkin lokasi Wall-E di bumi adalah di New York City Juga seperti biasa ada easter egg yang selalu rutin muncul di setiap film Pixar Yaitu A113 Untuk yang belum tahu apa ini Silahkan tonton rewatch kita dalam edisi Ratatouille Auto, robot yang mengarahkan kapal Menggunakannya sebagai kode untuk memberi tahu orang-orang dan kru Bahwa mereka tidak boleh kembali ke bumi Dan itu dia beberapa easter eggs yang bisa kita temukan dalam film ini Kalau ada easter eggs lainnya yang kalian temukan Silahkan tambahkan di kolom komentar ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time Sub indo by broth3rmax